PEMBICARA 1 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 Sebuah awal yang baik untuk memulai proses panen kopi di daerah Manggarai. Kopi yang ditanam di daerah Mangkara ini adalah kopi jenis Arabica dan Robusta Dengan masa panen, kopi Arabica terentang dari bulan Mei hingga Juli setiap tahunnya Kopi yang ditanam di kebun seluas kurang lebih 2 hektare milik salah seorang warga desa ini Kebanyakan berasal dari varetal Lini S dan Kartika Namun saya menemukan satu varetal yang membuat saya terkejut Saya sekarang lagi berdiri di sebuah pohon yang buat saya unik banget Kenapa saya bilang unik banget? Karena kalau kita di Indonesia kan kita terbiasa dengan kata-kata petik merah Udah matang bener pasti merah Kalau pohon yang di sebelah kanan saya ini mau kita tungguin sampai kapanpun Dia gak akan merah-merah karena dia emang matangnya warnanya kuning seperti ini Ini biasanya pohon seperti ini kita banyak taunya dari Amerika Latin Apalagi dari Columbia, di Columbia banyak banget Dan kalau gak salah tadi saya sempat ngobrol asal dari tanaman ini emang dari Columbia Dan yang membuat saya bahagia adalah saya bisa menemukan pohon seperti ini di sekeliling saya Dan banyak banget gitu loh Aduh ini masih udah matang banget, manis banget Dia kalau di cup biasanya rasanya akan beda dengan varetal lain Kecundungan rasanya dia akan lebih mild Tidak se ekstrim rasanya seperti buah pohon yang biasa ditanam di Indonesia Cuma saya gak tau apakah dia ini dijual terpisah kuning aja atau dicampur dengan merah Karena kok dipisah, dijual kuning aja Ini akan jadi subvarian, akan jadi pilihan lebih buat kita minum kopi di Indonesia Dan tentunya pasti akan lebih menarik Disini ada luak gak ya? Kalau gak saya mau ini deh ngelamar jadi luak Makanin yang merah Sorry, yang kuning Kayaknya bakal rame nih Petani Kopi Manggarai Dalam memproses kopi pasca petiknya Kebanyakan menggunakan metode semi dry proses Proses ini pula yang dilakukan oleh para petani kopi desa Rendenao Desa dengan penduduk kurang lebih 400 jiwa ini Mayoritas penduduknya memang berprofesi sebagai petani kopi Buah kopi yang tadi kita lihat di bawah itu nanti mudah proses disini ya Pak Edi? Ini kampung Tangkur Dari desa Rendenao Kampung Tangkur desa Rendenao Atau dikupas dari kulit biji luarnya Setelah itu dicuci Difermentasi dan dicembur Ini kayaknya kalau didengar lagi pulping ya Pak ya? Ini lagi pulping Ini kan pulpingnya di kampung tuh Terus dari kebun Terus pulpingnya disini Ini sudah sejak lama pulping dengan mesin seperti ini Pak? Tidak Dulu pakai yang manual Sekarang dengan kemajan teknologi sudah petani sedikit terbancu Dengan menggunakan sim falver seperti ini Ini nanti prosesnya setelah di-puping di-fermentasi dimana Pak? Di rumah juga Di rumah pakai ember gitu Pak? Nah di ember Ada yang pakai karung Oh pakai karung juga ya? Ya udah ini kita kasih air ya Artinya kita rambangin ya? Ya Pasti nyari air dulu nih Tesnya sudah mulai dimulai nih Ini Oh ini lagi dirambang kan Jadi dia yang bijinya tidak terlalu bagus Akan mengambang kan ya Pak ya? Ini masih bisa dipakai Ini akan diproses secara terpisah dengan biji yang tenggelam Pak Oh tapi ini buat konsumsi pribadi ya? Bisa dimiliki sendiri Umumnya warga menjual biji-biji kopinya dalam bentuk kopi gabah kepada para pengusaha kopi Namun sejak tahun 2011 PSE tengah mencoba menjembatani rantai distribusi kopi warga Tujuannya agar kualitas kopi manggarai tetap terjaga Dan memperkecil kemungkinan fluktuasi harga dari pengusaha atau tenggulak kopi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!